Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh saya Muhammad Yani dari Batam Buya sekarang berada di majlis Buya di pondok pesantren saya mau bertanya Buya bagaimana sikap ulama kita tentang penutupan masjid untuk sholat Jumat yang yang sudah dilaksanakan di Malaysia dan Singapur karena virus Corona bahkan demi menjaga masyarakat dari virus Corona tersebut diberitakan bahwa di Kuwait kumandang adzannya berubah lafad hayya ala sholah diganti dengan lafad sollu firihalikum atau fi buyutikum agar sholat di rumah masing-masing apa ini juga memang apa ini juga memang dibolehkan Buya dan bagaimana kita harus bersikap dengan adanya wabah semacam ini banyak himbauan yang juga diserukan oleh pemerintah di Indonesia diantaranya yaitu agar menghentikan kegiatan mengumpulkan masa meliburkan sementara kegiatan di sekolah dan himbauan dari dinas kesehatan juga agar menghindari salaman untuk mencegah penyebaran virus Corona Bagaimana kita harus bersikap Buya Syukuran Buya bismillah Hai yang pertama yang kita perlukan adalah kejujuran Hai kejujuran dari pihak Hai dua Hai dari pihak pemerintah Hai kalau memang dari pihak medis dan pihak pemerintah itu jujur sesuai dengan kapasitas mereka Hai medis dengan ilmu mereka lalu memutuskan bahwa umat tidak boleh berkumpul-kumpul dulu untuk sementara biar di rumah masing-masing untuk menjaga jika dia jujur dengan ilmunya jujur dengan ilmunya Hai maksudnya tidak ada tekanan apa-apa jujur dengan ilmunya dan pemerintah pun dalam irama menjaga umat secara sesungguhnya maka wajib kita patuhi Hai wajib kita patuhi solat jumat tidak ada di mesjid maka selagi masih ada perkumpulan 40 orang mustahtinin adakan dimana saja Hai kalau ternyata enggak bisa tidak usah melakukan solat jumat solat duhur kalau memang betul tapi kejujuran dari medis kemudian dari pemerintah Hai yang ingin menjaga umat demi kebaikan mereka maka itu sah jika demikian itu Hai kemudian Hai tentunya kita bisa melihat kebenaran ini nanti adalah juga di saat eh perkumpulan ini kan tidak hanya di mesjid saja akan tapi tempat lain kan ada nightclub di tempat-tempat-tempat ada diskotik ada segala macem ya kan kemudian juga Hai di tempat-tempat yang Hai akan keluar masuk orang bermacam-macam hotel sebagainya kalau sih pantau semuanya Hai kalau memang tujuannya untuk menjaga umat ya kita wajib patuh dengan hal-hal semacam ini Hai bahkan kalau memang betul sudah jelas diputuskan nggak apa-apa kita libur sementara untuk mengadakan pengajian demi kebaikan bersama-sama tapi memang karena itu tapi pahala tetap pengalir Hai kalau memang betul seperti itu Hai ada keputusan dari pemerintah yang jujur Hai enggak ada tekanan apa-apa dan juga dari pihak medis yang jujur Hai medis yang benar ada Kiai dibeli ada medis yang dibeli tapi kalau Kiai ya jujur maksudnya ya di sini perlu medis yang jujur soalnya dengan kapasitas ilmunya dia mengatakan memang begitu ya kita wajib Hai kalau kau tidak mengerti tanya ahlinya boleh yang semacam itu Hai dan ini disamakan memang kalau memang ada A'adhar ul-zurnya melakukan Jum'atan tuh banyak Hai jadi ke orang melakukan Jum'at itu banyak ul-zurnya ul-zurnya min a'adhar al-jum'ati termasuk ul-zurn meninggalkan Jum'at adalah jika di tidak aman di tempat tersebut aman tuh macam-macam kisahnya termasuk begini bisa saja dianggap sebagai tidak aman bisa saja dan tidak dosa meninggalkan Jum'at kalau betul seperti itu ini jadi enggak usah umat Islam dengan ilmu enggak usah pusing begitu kalau anda sholat di rumah masing-masing ya bisa lumayan dengan keluarga bersengkerama hari Jum'at dan sebagainya tapi itu yang perlu adalah kejujuran dari pihak pemerintah dan ini nah kan kita tidak tahu jujur-jujurnya sudah lah kalau memang peraturan semacam itu kemudian anda tidak bisa melakukan Jum'at berarti itu oldur sudah enggak usah khawatir kami himbo kepada anda di Singapura di Malaysia kalau memang tidak boleh ya tidak usah ke masjid untuk sementara bahkan mungkin dalam beberapa waktu anda ditahan tidak sholat ke masjid karena lebih kebaikan setelah itu akan muncul kerinduan yang luar biasa yang dulu enggak pernah ke masjid jadi ke masjid setelah itu bahkan mungkin kalau ternyata majlis ini harus ditutup untuk sementara kita tetap mengandalkan pengajian biar tidak ada yang hadir anda bisa dengan televisi di rumah anda sehingga semuanya akar hijrah membuang televisi yang enggak jelas diganti dengan televisi al-bahcewa lumayan jadi baik kan enggak apa-apa perlu ditutup kalau begitu pengajiannya biar semuanya merubah di rumah tangganya menjadi tontonan televisi yang positif setelah itu dibuka lagi ada kerinduan lagi ya enggak usah masalah jangan biasa membuat konfrontasi kalau memang keputusan itu enggak ada masalah keputusan saya enggak pernah enggak sejauh perasaan keburuk sana sini kalau memang keputusan seperti itu patuhi saja dan saya pengen juga dari pihak yang berwajib dengan jelas-jelas datang kalau ke tempat ini datang kalau anda pengen datang ke sini jelaskan siapapun dari pihak berwajib datangkan selagi belum didatangkan kami mendungu kami rakyat Anda pelayan saya wahai para pejabat kan begitu kami tugas saya saya menjadi pelayan Anda di dalam mengayomi masyarakat semacam ini ngurusi masyarakat tapi anda wahai para pemerintah wajib memberikan pengarahan kepada kami agar kami bisa menjaga umat ini lebih benar gitu loh ini kan ngurusi umat ini ngurusi rakyat Indonesia Raya kan begini biar enggak erbutan waris biar enggak musuhan sama tetangga ini kan urusan-urusan majlis kayak begini biar enggak nyuri ini kan urusan majlis ini kan ikut menertibkan negara juga nah ini coba ini kan ilmu ini dan jangan ditutup yang demikian kalau memang tidak mendesak kalau mendesak kami patuh tapi tolong kirimkan surat kepada kami jelaskan dengan sejelas-jelasnya kami akan ikuti semuanya paling tadi ya kita tetap ada pun acara kita berjalan ini karena ini ada hubungannya dengan televisi yang disebar ke seluruh Indonesia bahkan kalau sudah internet dunia baik seperti itu ya kemudian apa tadi pertanyaannya banyak banget ya intinya semacam itu ya kita patuh saja dengan pemerintah kalau memang nanti harus ditunda untuk sementara kita ikuti saja kemudian ada sekolah diliburkan ya sekolah yang itu keluar masuk kan begitu tapi kalau setelah dipondok ya enggak usah ngapain ada orang luar masuk kok ya yang kalau bodoh dibubarkan ini yang repot nanti nanti pasar bubar dan semuanya bubar yang ini yang diantisipasi adalah bertemunya orang-orang yang tidak yang orang-orang baru ini mungkin dari luar membawa ke dalam lagi terus tapi kalau di dalam begini kan aman dipondok intinya keputusan-keputusan pemerintah yang ini kok idah keputusan pemerintah yang ada hubungannya dengan kemaslahatan umat maka hendaknya kita patuh dengan catatan tidak bertentangan dengan syariat menghentikan Jumat disitu bukan bertentangan dengan syariat bukan dilarang sholat tuhur tidak bertentangan dengan syariat kan ya semoga Allah menjaga Oh masalah bersalaman ya kalau memang nah kalau masalah bersalaman kami himbo deh untuk menjadi saya bertanya kepada beberapa dokter sebelumnya dihindari itu apa ya tangan kotormu pindah ke tangan kotor orang lain dan sebagainya jadi kami lebih insyaallah habis ini akan disiapkan untuk mencuci tangan di beberapa tempat Insyaallah habis ini jadi biasakan anda bersih diri deh ya kalau tiba-tiba anda salaman dengan orang lain anda memastikan tangan anda bersih di saat bersamaan dengan orang lain jangan kebalik jangan memastikan tangan orang lain bersih tapi anda jorok itu nggak benar jadi pastikan anda selalu bersih kalau semuanya selalu menjaga begini salaman bersih tangan anda bersih kalau bisa disaku anda sudah pakai apa antiseptik atau apa gitu untuk bersihkan bukan untuk diri sendiri biar anda jangan bersih saya dengar ini petunjuk dari dokter pokoknya biasa bersih itu saja biasakan hidup bersih jangan habis garuk-garuk lalu makan sop pakai tangan lagi itu kan kacau nanti dimakan sama temennya ini enggak karuan tolonglah umat Islam yang bersih ya mungkin untuk pembelajaran juga bagi umat Nabi Muhammad harus bersih deh biasakan anak anda untuk biasa cuci tangan itu saja cuci tangan yang bersih setelah itu bersalaman biasa saja biasa saja dan dihindari mungkin ya itu itu tidak seperti salaman biasa kalau ternyata mempetunjuk dari penyakit tidak akan menular jadi ngasih penyakit adalah Allah kalau menular berarti kan semua harus penyakitan semuanya ada ceritanya ada orang berkata Oh Nabi Muhammad itu salah kok bagaimana penyakit tidak menular ini ada ceritanya onta itu korengan satu onta korengan lalu diatakan onta lagi didudukkan akhirnya yang lain pada korengan kudisen semuanya akhirnya bilang berarti Nabi Muhammad telah salah mengatakan penyakit tidak menular akhirnya dikatakan yang ini ketularan siapa ini onta ini ketularannya ini terus yang pertama kena Corona ini ketularan dari siapa jadi Allah yang menurunkan penyakit sehingga ada orang satu pesawat pun anda ini kena penyakit dua kena penyakit dan empat puluhnya juga enggak kena penyakit maka serahkan pada all tapi tetap jaga diri harus menjaga bersih biasa bersih itu penting tak boleh sembrono ya ya enggak boleh sembrono selagi ada petunjuk itu ada petunjuk ahli zikir para dokter itu ahli zikir bagian medis maka mohon petunjuk dokter dalam hal ini tidaknya anda patuhi saya tanya apakah harus tidak bersalaman beliau menjawab tidak buya asalkan sama-sama bersih kalau sama-sama bersih ya enggak ada masalah terjaga semuanya jadi itu petunjuk dokter juga selagi kita masih raku-raku ya dihindari dulu untuk sementara itu petunjuk ahli zikir petunjuk ahli zikir para dokter semacam itu enggak apa-apa dibatuhi dulu sementara nanti setelah itu tambah rindu untuk bersalaman tentunya maksud salamannya laki-laki dengan laki-laki perempuan dengan perempuan sesuai dengan syariat nabi sallallahu alaihi wasallam ini saja wallahu a'lam bisawab untuk perihal lafad haya sholat yang diganti memang ada pada zaman nabi tentang itu kisahnya kisah hujan deras disaat orang tidak bisa pergi masjid tidak hanya salu firihalikum seolah-olah kalian di rumah masing dan ini bisa saja disama dalam ini menyeru akhirnya jangan sampai tidak sholat jangan sampai tidak sholat kalau haya ala sholat akan diseru kepada ini ini kisahnya adalah di dalam dalam satu kalau makanya kita di apa ada di dalam Islam di dalam kita itu ada namanya sholat jama' karena hujan begitu pentingnya sholat selagi yang sudah ada di masjid sholat duhur ke hujan deras kemudian kalau sudah pulang nanti asarnya balik susah karena zaman dulu itu wecek jalan macam-macam begini maka boleh di sholat jama' sholat berjama' dengan jama' takdim sholat jama' sholat karena hujan hanya jama' takdim gak ada jama' takhir jama' takhir sholat nanti jama' takdim dan sholat duhur selagi ada hujan di waktu sholat yang pertama nyambung pertama ada hujan maka dia boleh menjama' seperti itu kisahnya jadi itu adalah himbauan untuk melakukan sholat dan anda pada zaman nabi itu kisahnya kisah tentang tentang sholat seperti itu sholat di hujan jadi seperti itu jadi itu mengingatkan agar orang sholat bukan hanya sekedar mendengar seruan ah adhan akhirnya pun ada hal lain lagi ya mungkin ya masalah-masalah semacam ini kami menghendaki bahwasannya dari pihak pemerintah juga itu agar menjadikan memberikan penyuluhan kesehatan secara merata lah kalau bisa dana itu besar ya untuk acara beginilah bukan untuk festival yang enggak-enggak deh jadi untuk kesehatan umat ini kami rindu yang semacam ini jadi kalau bisa ya digulir apa diturunkan dana untuk penyuluhan kesehatan yang bisa merata ya kesehatan yang merata kepada seluruh rakyat ini ini indah sekali dan mungkin ini adalah campur ya atau peringatan dari sekaligus Allah atur agar kita semuanya sadar kesehatan umat islam kok jorok banget kalau ditanya siapa yang paling jorok umat islam paling penyakitan umat islam kan enak padahal nabi kita nabi Muhammad mengajarkan kebersihan seperti itu selamat menikmati